Calon Gubernur Jambi nomor urut 3 Al-Haris melakukan safari politik ke Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Al-Haris didampingi tokoh besar Provinsi Jambi, Abdullah Hik dan Haji Bakri. Usai melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kabupaten Batanghari, Calon Gubernur Jambi nomor urut 3 Al-Haris kembali melakukan safari politiknya, dan kini ke Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Laka Al-Haris didampingi oleh dua tokoh Tanjung Timur, Abdullah Hik, mantan Bupati Tanjung Timur 2 Periode, dan Haji Bakri selaku anggota DPRRI Fraksipan. Untuk mencapai lokasi tujuan, rombongan memilih jalan provinsi yang menghubungkan Kumpay dan Berbak. Al-Haris menyatakan, jalan tersebut akan menjadi prioritas jika dirinya memimpin Provinsi Jambi. Timur ini adalah kawasan yang kita agak agak khusus di depan, agak spesial, kita akan perhatikan perhatian dengan daerah ini. Kenapa? Dari daerah-daerah pantai yang kondisinya berenah, ya, maka disini banyak juga lahat-lahat kampungnya. Nah, saya kira ini fokus kita ke depan, bagaimana rakyat di daerah ini merasakan, merasakan sebuah pembunan yang akan kita kawal ke depan. Sementara itu, Abdullah Hik mengatakan, dirinya masih terjun ke dunia politik karena memiliki beban moral. Bupati Tanjap Timur II periode ini menilai, Al-Haris layak untuk pemimpin Jambi, karena Jambi butuh pemimpin yang enerjik. Terlebih, Al-Haris memiliki tekad untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan ujung Jambu. Desa-desa yang akan mendukung Aris tadi. Karena bagi saya, Arisanilah yang salah satu calon yang lebih unggul pembentukan istilahnya. Rito Saputrajek TV melaporkan.